Ini saya, Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus Yang kemarin mau balas 10 hari, masih hidup Ini mau makan ya ini ya, mau makan Tanggal-tanggal Nah ini tanggalnya, Minggu 26 November 2023 Posisi saya di Jogja Besok rekaman full, Dugus Buat ya Nggak ada apa-apa, memang utusan beneran kok Nggak boleh ngaku kenapa Aman, dirindungi Polres Kudus Dirindungi Polres Kudus Makasih ya, telah perhatian Saya turut berbahagia Ternyata, Gus Maulana Muhammad Ishak Sudah 10 hari mungkin ya Tetapi, masih hidup Dan masih sehat, bahkan Itu mau makan katanya Yang berubah hanya rambutnya saja Sekarang, sudah botak Ya Allah, apakah itu termasuk Perintahnya, dalam mimpinya untuk botak Atau tidak ya Kemudian Ini Utusan Rasulullah, tapi Mungkin masih mengikuti Aturan main Hidup di dunia Jadi yang namanya Perlindungan Mungkin dari Kapolres Jadi aman-aman Karena dilindungi Oleh Polres Kudus Saya Wallahualam Kalau kaitannya dengan Polres Kudus Ini sepertinya Perlindungan dari Ancaman apa ya Atau apa ya Wallahualam Kemudian Saya juga gembira Karena beliau masih hidup Karena berarti Kalau benar yang beliau Ucapkan itu Berarti Rasulullah itu Tidak melakukan pembunuhan Ketika sudah wafat Rasulnya Karena bisa jadi Misalnya beliau itu wafat Dalam kamarnya Ternyata benar Dibunuh oleh Rasulullah Dengan tangannya Ngeri sekali itu ya Kemudian Masalah Mubahalahnya Ini kan beliau ini Ternyata masih baik-baik saja ya Berarti Mubahalahnya benar Ya Allah Kamu mau yakini begitu Silahkan Tetapi kan Pembandingnya itu adalah Mataharinya Baalawi Atau rembulannya Akan hancur Tapi sampai 10 hari Juga kayaknya Mataharinya Baalawi Masih Ya gak tau ya Aman-aman aja kayaknya Kantornya masih ada Habibnya masih banyak Terus Bulannya juga kayaknya Masih aman-aman saja Jadi Alhamdulillah lah Gak terjadi apa-apa Karena ngeri-ngeri juga ya Ngeri-ngerinya begini Kalau tiba-tiba terjadi Hal yang buruk Terlepas benar dan salah Kasian saja ya Kasian Jadi Begitu saja tanggapan saya ya Kalau yang Pertaya silahkan Ini bukan akidah juga ya Tidak ada Kamu menjadi kafir Tidak percaya dengan ini Begitu juga Kamu percaya dengan ini pun Kamu tidak menjadi kafir Jadi santai saja Pertaya silahkan Gak percaya silahkan Cuma Yang agak Agak heran Kok masih bicara Perlindungan Atau dilindungi Kapolres Padahal statusnya Sudah utusan Rasulullah Atau mungkin Mau Apa ya Bicara Hal-hal yang Syariat Yang namanya Perlindungan itu Dilindungi oleh Kalau Lagu diundungi oleh Perlindungan Undang-undang Lindungan hak cipta Kalau keselamatan Mungkin dilindungi oleh Kepolisian Mungkin begitu ya Gak tahu juga Yang bagaimana Sebenarnya